Intro Masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi Kita tanya yuk sama Kak Jendra nih Seputar orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Karena tadi kan Kak Jendra udah cerita tuh Mereka punya banyak kegiatan yang bisa mereka lakukan Seperti cuci motor Habis itu ternak ayam Ada cerita lucu gak sih Kak Dari mereka-mereka selama Kakak mendampingi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali? Oke Mereka sebenarnya ingin punya kegiatan gitu ya Jadi ketika kita arahkan maunya kegiatan apa mereka tahu Nah mereka misalkan nih Cerita lucunya mungkin lebih ke ini ya Mereka misalkan tinggal di daerah yang punya perkebunan Punya pertanian gitu Otomatis kita sebagai tenaga kesehatan Kita harus mengarahkan ke program rehabilitasi yang namanya ya Supaya mereka punya kegiatan setelah di rumah nanti Nah Ketika kita berikan program otomatis kita harus menyesuaikan dengan lingkungannya sendiri Ketika lingkungannya memang perkebunan, pertanian kita arahkan untuk belajar berkebun Karena ada kelas berkebun juga Nah beberapa pasien memang mau berkebun gitu Tapi ada juga yang mintanya cuci motor Nah ketika kita tanya Memang punya motor di rumah? Jawabannya tidak Nah apa yang mau dicuci? Seperti itu pada akhirnya Walaupun ketika kita tanya Mereka tidak punya jawaban untuk itu Seperti itu Jadi memang kan karakteristiknya adalah Mereka ada pikiran-pikiran yang irasional Jadi mereka impulsif saja Ingin, hanya ingin Tapi tidak ada alasan tersendiri Seperti itu Ketika misalkan kondisinya seperti itu Kita akan tetap arahkan Oh berarti tidak diizinkan cuci motor gitu ya? Tidak Karena kan tujuannya supaya mereka tetap ada kegiatan dan sebisa mungkin produktif Seperti itu Kalau misalkan cuci motor tapi daerah sana tidak ada tempat untuk kerja cuci motor Atau mereka sendiri tidak punya motor kan jadinya Buat apa? Kita arahkan untuk mereka belajar berkebun Berkebunnya itu pun sayur-sayuran yang bisa dijual Kalau cuci motor, motor siapa yang dicuci? Motor kakak? Enggak Biasanya kita motor pegawai juga Pegawai rumah sakit jiwa Tapi pegawai rumah sakit juga diminta bayar Jadi tidak gratis Mereka pegawai yang ingin cuci motor Mereka membayar Nah uangnya ini untuk belikan mereka kopi Seperti itu Atau snack-snack yang mereka suka Oh seperti itu Akan kembali kepada mereka lagi Iya, iya, iya Tapi emang mereka kalau misalnya di dalam rumah sakit bawa uang? Bawa bekal begitu? Biasanya dititipkan Oh dititipkan Sama keluarganya Untuk mereka misalkan ingin membeli nasi bungkus misalkan Kadang-kadang bosan mungkin mereka ya Akhirnya ingin beli nasi bungkus atau beli bakso misalkan Seperti itu Dititipkan memang Dititipkan dan boleh ya? Boleh Boleh berarti ya, iya, iya Berarti kalau selama masa pandemi ini Kak Kan karena memang kita dianjurkan untuk di rumah aja Tidak berpergian Apakah masih banyak juga keluarga yang datang ke rumah sakit jiwa Untuk menjenguk keluarganya? Oke Selama pandemi ini rumah sakit jiwa Provinsi Bali memiliki kebijakan Untuk tidak ada kunjungan Kunjungan dari keluarga Berlaku untuk semua Berlaku untuk semua pasien ya Termasuk misalkan Hanya yang dibolehkan adalah ketika penjemputan saja Ketika penjemputan pun Itu hanya boleh dilakukan di depan Jadi Ada keterbatasan di sana Tapi itu ya untuk kembali untuk ke pasien Dan tentunya tenaga kesehatan juga Seperti kita kan menghindari Mengurangi resikonya itu lagi ya Ketika kita tidak tahu orang dari luar ini membawa virusnya atau tidak Memang dibatasi Nah kalau seperti itu gimana dong solusinya Kak Kalau misalnya ada ODGJ yang pengen keluarganya datang gitu Kok gak pernah di jenguk ya sama keluarga Apakah dari sebagai pegawai dari RSJ Provinsi Bali itu bertindak sebagai keluarganya atau gimana? Oke baik Sangat sering Jadi walaupun mereka adalah pasien gangguan jiwa Mereka adalah manusia juga Mereka punya Apa namanya? Kebutuhan Kebutuhan akan kasih sayang Kebutuhan akan perhatian Seperti itu ya Termasuk dari keluarganya Kita tidak jarang mendengar Kangen Kangen anak Kangen istri Pingin kerja gitu misalkan Nah Biasanya kita akan arahkan Oke Kamu sebentar lagi ada di sini Sebentar lagi aja Nanti dijemput sama keluarga Selama menunggu kamu belajar yuk Biasanya kita ajak belajar itu tadi Untuk NCW biasanya kita arahkan untuk buat banten Buat canang Seperti itu Jadi memang kita terima Bahwa itu kan memang hal yang wajar ya Kangen keluarga gitu Kita arahkan mereka untuk mengalihkan pikiran itu Untuk melakukan lebih banyak kegiatan Baiklah siap Luar biasa sekali Ternyata peran dari seorang caregiver yang formal ya Kalau kakak ya yang di rumah sakit yang formal Nah kalau yang informal Yang ada di rumah Apa sih yang dibutuhkan oleh seorang caregiver Biar jadi caregiver yang baik Karena banyak mungkin yang ngerasa selalu Ngeliat kok dia bisa sebagus itu ya Menjadi pengasuh bagi keluarganya yang ODGJ Kok saya selalu ngerasa kurang gitu kan Namanya manusia ya Pengen yang dilebih-lebihkan Gimana caranya biar Kita tuh bisa menjadi seorang caregiver yang baik Yang pertama yang jelas adalah pengetahuan Pengetahuan Jadi seperti tadi dia harus belajar Tentang penyakit orang yang didampingi Itu mulai dari gejalanya Kemudian bagaimana pengobatannya Itu sebisa mungkin dia paham Kemudian yang kedua adalah Untuk menjadi seorang caregiver yang baik Adalah dia tetap membutuhkan kerjasama Kerjasama dengan anggota keluarga yang lain Jadi sehingga fungsi caregiver itu bisa saling melengkapi Atau bisa saling mengganti Ketika ada kebutuhan dia untuk misalnya melakukan pekerjaan Atau mungkin untuk kepentingan yang lain Kemudian selalu menjaga dirinya untuk tetap sehat Tetap sehat Jadi selalu bikin prioritas Apa yang harus dia kerjakan Kemudian meruangkan waktu untuk dirinya sendiri Itu juga penting Karena kalau dia sehat Dia happy Itu akan tertular Ke orang yang dia dampingin Tapi kalau dia sendiri sudah stres Misalnya kayak pandemi Kemudian dia hanya di rumah saja Dia sendiri sudah stres Tentu saja ini juga akan berpengaruh Kepada orang yang didampingin Kemudian juga yang paling penting adalah Ada keterikatan antara caregiver itu Dengan orang yang didampingin Jadi kepedulian terhadap orang yang didampingin Itu akan membentuk Apa ya Akan membentuk hubungan yang kondusif Untuk caregiver ini lebih stabil Lebih stabil dalam kesehariannya Tapi untuk membentuk Atau membangun keterikatan Dengan si ODGJ ini kan agak susah Lalu gimana ya solusinya Kalau misalnya seperti itu Yang mungkin misalnya bukan berasal dari keluarga Nge-hire orang untuk menjadi caregiver Seperti itu Sulit kan untuk membangun hubungannya itu Kadang ada juga orang-orang yang Hanya sekedar melakukan tugasnya Karena kewajibannya Yang paling pentapa adalah dia menerima dulu Apa ODGJ yang didampingin gitu Sebagai bahwa orang ini sedang mengalami penyakit gitu ya Jadi orang dengan gangguan jiwa itu kan dia Sebenarnya orang yang sedang menderita sebuah penyakit gitu ya Bukan dia tiba-tiba menjadi pemarah Atau dia tiba-tiba menjadi Apa namanya Orang yang sangat Tidak bisa Atau sulit diajak kerjasama gitu Tapi dia sedang mengalami penyakit Nah kalau kita bisa memahami itu Kita bisa menerima kondisi itu Kita akan memandangnya dengan sisi yang berbeda gitu Sehingga kita bisa membantunya Oh mungkin dia sedang merasakan apa Dengan halusinasinya Atau dia sedang kesulitan dengan emosinya Atau dia sedang kesulitan untuk bisa berkomunikasi gitu Nah dengan kita menerima itu Kita akan lebih bisa dekat dengan ODGJ itu Nah namanya juga seorang perawat atau pengasuh Atau seorang caregiver ya Biasanya mereka sudah melewati banyak proses Sampai akhirnya mereka bisa mengerti perasaan dari orang lain gitu ya Oke baiklah ya Kita belum bahas nih soal gejala Biasanya seorang caregiver yang tadi ibu sebutkan Kalau misalnya mereka gak me time Kalau misalnya mereka tidak meluangkan waktu untuk dirinya sendiri Mereka akan juga jatuh sakit Kita belum bahas gejala-gejala Kalau misalnya nanti caregiver itu sendiri sakit Tapi nanti ya samar dulu Nanti bakal kita bahas ya soal gejala-gejala Yang biasanya dialami oleh seorang caregiver Atau pengasuh dari ODGJ Apakah mereka bisa sakit juga Atau mereka baik-baik saja Jangan kemana-mana dulu saudara Mereka 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 Terima kasih.